Halo semuanya, kali ini Oshin akan membahas preview episode ke-10. Guys tak disangka, orang yang sangat ia percaya adalah musuh dalam selimut. Taeha dan Yunwo kaget mendengar cerita Mindi Yusuk tentang kebenaran kakeknya, yang ternyata orang yang telah melenyapkan ibunya. Mendengar hal itu Taeha tak percaya dan seketika ia mengalami kaget yang luar biasa hingga dadanya terasa sakit. Melihat itu Yunwo sangat khawatir. Selanjutnya ada Hon Myung yang menemui Yunwo dan bilang kalau ia tak segera kembali ke Jason dan meninggalkan Taeha, maka kejadian masa lalunya bakal terulang. Namun disini Yunwo tak bisa meninggalkan Taeha, karena Taeha lagi sedang banyak masalah dan membutuhkan Yunwo. Di sisi lain, kemungkinan kakek Taeha menikahkan anaknya dengan Mindi Yusuk hanya untuk menguasai harta milik keluarga Mindi Yusuk. Berikutnya, tampak ada Taeha yang menemui kakeknya untuk meminta penjelasan kenapa ibunya dilenyapkan. Namun kakek Taeha malah marah pada Taeha. Selanjutnya, ada Yunwo yang tengah diculik orang-orang kakek Taeha. Karena kakek Taeha merasa kalau Taeha membangkang. Itu karena adanya Yunwo. Berikutnya, Taeha sangat cemas dan berusaha mencari Yunwo. Guys, tak disangka Yunwo bisa melarikan diri dari penculikan itu. Dan kagetnya Yunwo. Ia mendengar dan melihat kakek Taeha dan Mindi Yusuk tengah bersama dan membicarakan hal yang penting. Apakah mereka kerjasama untuk kejahatannya? Kita tunggu ya di full episode Nyatayang. Nah, itu yang bisa Usin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!